Oke, hari ini kita bongkar si Jupiter ya Ini punya kendala katanya kalau pagi itu Penalpote sering mengeluarkan asap putih Tapi cuma pas di pagi hari Penalpote ini katanya suka keluar asap putih Kalau lagi manasin motor pagi-pagi tok Tapi kalau sudah anget atau sudah hidup Atau lagi dipakai dia enggak keluar asap ya Katanya kayak gitu guys Kita coba hidupkan ya Ini tadi pagi sudah terhidupin Tapi saya lupa enggak lihat nalpote yang ngebulap Nah ini siang-siang coba kita hidupin Ini posisi mesin dingin Kita coba hidupkan guys Oh iya guys Ada keluar dikit Kelihatan enggak? Langsung hilang lagi Ada tapi cuma sedikit banget guys Ini sudah hilang Cuma di awal hidup tadi guys Coba matiin Coba hidupin lagi Sudah enggak ada guys Tadi awal hidup itu Kayak ada asapnya sedikit banget guys Hampir enggak kelihatan Kira-kira ini menurut prediksi saya ini Silk Lab Kemudian ditandai lagi Dengan ini rembes guys disini Banyak oli Banyak oli di bagian lubang busi Kayak gini guys Busi kan ada ringnya Ya busi kan ada ringnya Nah kalau misalnya busi ini bocor Pasti mesinnya susah hidup Atau enggak kenceng ya Atau bocor Mesti susah hidup Nah ini malah Yang bocor itu oli Ini tanda-tanda Silk Lab Rusak atau Silk Lab bocor Begini guys ya Ini salah satu juga Tanda-tanda Silk Lab bocor guys Minta diganti Silk Lab Nanti kita cek sekalian Kondisi Kleb dan juga Bosnya Bos Kleb Oke kita lepas dulu ya Untuk nalpot sama manifold Simak terus guys Sampai jumpa di bagian disini bekase kayak belum lama 3 bongkar ya guys ini banyak lim-limnya kayak gini guys kayaknya sih belum lama dibongkar nih lanjut guys pakai kunci 17 alas 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 selamat menikmati disini pakai kunci 12 bautnya ada 4 dan masing-masing baut ada ringnya disini pakai kunci 8 oh ya ini dilupa dulu ya dibuka dulu kalau dilupa dibuka maksudnya dan masing-masing bautnya oke tinggal di jungkil aja lima lengket banget guys nah disini ada klep dan ini ruang bakar agak basah ya guys kita tiriskan dulu ini ngangkat pakingnya sobek pakingnya rusak harus diganti sekalian tadi ini mau gak buka ini tapi ngangkat kebuka ya kebuka dengan sendirinya jadi pakingnya rusak jadi diganti sekalian aja sambil lihat piston guys pistonnya wah pistonnya masih josh guys masih bagus ini kayaknya belum lama bongkar mesin ini guys ya ya pistonnya masih oke masalahnya disini guys nanti di bretelin kita cek kondisi silklap ya kecurigan kecurigan awal itu silklap oke ini ya kita bongkar guys tuh basah dilihat dari lubang manipulnya ini dia kering tuh kering berarti ada kemungkinan boslapnya baik-baik saja ya kalau basah biasanya boslapnya kena tapi ini kering berarti bagus boslap kita lepas dulu disini ini ada baut pakai kunci L5 jadi udah tegkendorin guys bautnya atas jadi tegpendel ini pendel sampai kayak gini kemudian ada kancingan ini pelat teh diangkat pelat penahan nokenas ya kemudian murnya ini kita lepas setelah neklep kita lepas dulu biar gak mengganggu dua-duanya dilepas lanjut nokenasnya dicabut ini masukin cloud 12 tari cash kok atas congel congel oke sudah sedikit agak aus nih kelihatan nih kan ini lebih tinggi haus dikit gak masalah kemudian ini kita lepas ya ini kancingan pirklep caranya seperti biasa ayo gini pakai kertas disini buat gancang lepas sejantan kemudian sejantan di tangan kemudian lepas pun sejantan lepas kemudian kemudian sejantan kemudian selamat menikmati 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 mungkin agak sedikit gejala ya guys kadang-kadang dia ngebul pas pagi hari kadang-kadang enggak tapi katanya lebih sering ngebule tapi ini sudah sudah dua kali saya tes itu enggak ngebul tapi tapi yang terakhir tadi agak sedikit ngebulemen kita coba-coba lepas sile mungkin bukan asli ya mungkin saja silnya enggak asli masih masih empuk juga guys ini kayaknya baru deh masih bagus ya sini guys tapi enggak apa-apa kita coba ganti nanti setelah terpasang bagaimana hasilnya nanti kita tes ya bakal masih ngebul apa enggak kalau pagi hari ini sudah saya belikin original ini harganya Rp25.000 sudah dapet dua gini guys sebelum yang dipasang kita bersihkan dulu ya ini banyak oli guys banyak oli nih tak bersihin dulu ya guys ya dilanjut gas sudah tercuci pakai bensin tinggal dikasih pasang silclep ini tadi ringnya jatuh nih di bawah sini ada ringnya di sini juga ada masih masuk pir akhirnya sama ya eh pir dineng silplep disit dong silplep disit kes lupa guys gimana sih oli nek masih oli baru dipasang ya ditekan aja pakai jempol ini tekan pakai jempol nah sampai mapan kita masukkan Terima kasih Terima kasih kertas lagi Buat ganjal Supaya pernya klepnya Tidak turun Terima kasih Beer klep Kemudian ada Dudukan kancingan Sama kukunya Kuku klep Ini namanya Kuku klep Kancingan Tinggal ditekan Pake kunci Y sama karet Sudah kunci Kita pasang Masukkan beer Kemudian Kayung kancingan Kemudian Kancingan Sama Satu lagi Tinggal ditekan Yang ini gagal Karete sobat Karete sobat Speedometer Aduh Ini karete sobat Sudah masuk semua Sudah masuk semua Kasih masuk lagi Nekan as Ini sudah Sedikit haus Kelihatan Ya Kelihatan Tapi Gak apa-apa Masih aman Kita pasang Masukkan Kesini Paskan dulu Lubang belakang Lalu Lubang ini Dipaskan dulu Tinggal dikasih ketok Sip Pasang lagi Ini pelat penahan Ini kan nahan Nahan ke lahar Nah Kasih baut Jangan lupa Ini setelannya Dipasang lagi Setelan Klep Atas bawah Sama Dipasang aja dulu Nyetelnya nanti Nyetelnya nanti Kalau sudah Kepasang di mesin Biar enak Mari kita Pasang Simak Terus 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 selamat menikmati